selamat datang kembali di channel merocats kali ini kami akan membahas sebuah topik mengenai kucing mandi pakai sunlight apa bahaya alternatif grooming kucing low budget kutu dan jamur ambiar jadi materi ini juga didasarkan pada kajian dunia nah jadi beberapa waktu terakhir saya mengamati juga di forum pencinta kucing ya ada yang membahas topik mengenai grooming atau memandikan kucing menggunakan sabun cuci piring dalam hal ini pakai sunlight ya nah ini kami akan coba sebelumnya sudah kami kaji dan kami dasarkan kepada beberapa jurnal ilmiah setidaknya ada 8 referensi yang kami pakai mengenai kandungan kemudian efek samping dan manfaat penggunaan sabun cuci piring untuk kesehatan nah jadi untuk sunlight sendiri tertiri atas dua bahan ya yang pertama ada lineal alkyl benzema sulfat atau LAS adalah surfaktan anionik yang berguna sebagai bahan pembersih nah jadi bahan pertama itu bisa digunakan untuk membersihkan noda dan juga kotoran kemudian yang kedua ada natrium lauryl ether sulfat atau NLS adalah deterjen dan surfaktan anion yang bisa ditemui di tempat-tempat yang menjual produk kesehatan tubuh seperti sampo, sikat gigi, sabun dan lain-lain nah disini saya sudah ada sabun sunlight ya ini baru saya beli harganya 5.000 rupiah jadi berdasarkan kajian jurnal tadi untuk penggunaan sabun cuci piring ini kepada hewan atau kucing nah ini ya ada kandungannya total surfaktan 15% itu aman-aman saja teman-teman tapi dalam tarap terbatas dan tidak dilakukan secara terus-menerus jadi tidak disarankan dalam jangka waktu panjang karena kenapa? karena untuk surfaktan ini juga ada sifat iritan jadi apabila dilakukan terus-menerus efeknya bisa bahaya ke kucing sedangkan dalam jangka waktu pendek surfaktan itu sendiri bisa memusnahkan kutu kemudian jamur dan penyakit lainnya yang diakibatkan oleh parasit jadi untuk roaming kucing menggunakan sunlight ini juga sebelumnya sudah biasa kami lakukan untuk beberapa kasus nah seperti biasa untuk urutannya kita campurkan dulu dosisnya itu sekitar 3 liter air saya kasih sebanyak 5 sendok makan sunlight kemudian untuk tambahannya tetap saya tambahkan sabun khusus untuk jamur yaitu mikonazole punya rentol dan terakhir ada obat kutu yaitu kutu toks kemudian 3 bahan itu saya campurkan dan ratakan secara perlahan nah di video tergambar jelas ya itu ada nah ini kucing yang ini yang ragil kebetulan teman-teman jadi ini yang bungsu jadi terlihat paling kurus nah di antara saudaranya 3 ekor itu dia yang paling kecil dan ternyata jamurnya dia yang paling bandel nah ini terlihat ada di bagian sekitar punggung ya itu ada kerak-kerak seperti kropeng itu dia terkena jamur kemudian di bagian perut juga ada sedikit spot atau titik yang menghitam ini seperti biasa direndam dulu setelah dibasahin ya teman-teman setelah dibasahi kemudian dilap di sekucur tubuhnya ini dalam pembaluran sabun ini juga harus hati-hati jangan sampai mengenai mata karena sifat dari surfaktan itu sendiri yang terkandung dalam sunlight itu juga bahaya untuk mata sifatnya iritan jadi dia bisa mengikis permukaan atau selaput di sekitar mata nah kemudian untuk memaksimalkan proses chroming ini disarankan menyikat bagian-bagian yang terkena jamur nah terlihat seperti di video ya ini saya percepat videonya tapi kenyataannya ketika menggosok dengan sikat gigi ini dilakukan secara perlahan nah ketika luka yang ada jamurnya itu sudah kontak dengan sabun otomatis si nah ini terlihat ya terlihat si gumpalan atau spot jamur itu dia akan langsung rontok nah ini setelah digosok dan disikat perlahan terlihat ya perbedaannya dia sudah mulai bersih kemudian untuk kucing-kucing yang tidak jamur juga saya terapkan treatment yang sama tapi bedanya untuk perendaman itu tidak terlalu lama jadi cukup dibasu saja kemudian kita sikat bagian-bagian yang terlihat ada jamurnya itu hasilnya sama ya teman-teman untuk bagian yang terdapat jamur mengering itu langsung rontok nah kemudian seperti biasa ketika pembasuhan itu saya tambahkan cairan desinfektan tujuannya agar luka-luka bekas jamur itu cepat mengering dan jamur tidak tumbuh nah ini ya terlihat hasilnya spot atau bintik-bintik hitam bekas jamur itu sudah langsung hilang kemudian setelah dibilas jangan lupa dikeringkan menggunakan petowel nah ini sampai kering kalau bisa dibasahin dulu ya untuk petowelnya dibasahin air yang ada desinfektannya agar bagian tubuh kucing mendapat cairan desinfektan secara rata nah ini tidak hanya jamur tapi kutu juga terlihat mati ya teman-teman jadi dalam kontak selama kurang lebih 15 menit kutu besar atau bijal juga itu dia akan mati nah seperti ini ya terlihat perbedaannya yang sebelumnya kucingnya terlihat kumal kucol jorok ini sudah lumayan bersih ini umur 3 bulanan biasanya umur 4 bulan dia baru terlihat akan glowing karena secara imunitas dan secara perawatan tubuhnya sendiri dia baru bisa normal kata dari kami untuk roaming kucing menggunakan sunlight ini ini termasuk aman dengan catatan dilakukan secara tertentu jangan terus menerus dan untuk dosis juga jangan diberikan secara berlebihan jadi sunlight ini recommended mungkin cukup sekian untuk video pembahasan grooming menggunakan sunlight kali ini semoga ada manfaatnya sampai berjumpa di video selanjutnya terimakasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati